selamat pagi yang erat kaitannya dengan media karena pada era sekarang ini usaha yang paling tepat adalah usaha yang berbasis online kenapa? karena hampir semua orang pegang HP sangat sedikit sekali orang yang tidak pegang HP minimal dalam satu rumah itu ada satu atau dua HP bahkan lebih benar apa benar yang kedua untuk jualan online kita tidak perlu toko secara fisik kalau zaman dulu itu kalau mau punya toko harus di pinggir jalan raya harus di tempat rame tapi kalau sekarang sudah tidak lagi cukup kita punya HP yang layak kenapa HPnya harus layak? karena HP yang layak itu akan menjadi tempat kerja kita akan menjadi showroom kita dimana kita memamerkan dagangan-dagangan kita dan di HP pula kita menjaring banyak pelanggan ataupun bahkan untuk melakukan transaksi pembayaran dan jual beli cukup simpel ya cukup punya HP yang layak maka kita bisa punya usaha yang berbasis online itu lebih mudah dan lebih murah dibandingkan kita harus punya toko yang di pinggir jalan kita harus bayar kontrak atau kita harus bangun toko benar apa benar? cukup HP yang layak setelah itu apa yang harus kita lakukan agar usaha yang kita rintis dalam berbasis online itu bisa jalan pertama kita harus paham kamera bagaimana kita membuat gambar secara menarik agar gambar itu menarik bagaimana pencahayaannya agar gambar yang kita bikin itu fokus ke barang yang kita jual kita harus paham sedikit tentang cara foto yang kedua kita harus paham minimal sedikit tentang editing editing itu bagaimana membuat gambar kita itu menarik untuk dilihat baik dari cara fotonya baik dari bentuk bentuk barang yang kita bikin entah itu dikasih stiker entah itu dikasih musik entah itu dibikin bagaimana ruangan-ruangan yang seharusnya tidak terlihat ruangan-ruangan yang kotor atau ruangan-ruangan yang berantakan itu tidak terlihat itu juga harus kita pahami setelah editing editing foto atau editing video kita juga harus paham sedikit tentang caption caption itu adalah kata-kata yang menyertai apa yang kita share atau apa yang kita post tentang dagangan kita jadi kita bisa mengolah kata-kata kita itu agar menarik agar orang itu tertarik untuk membaca minimal minimal itu 5 detik pertama saat membaca atau 5 detik pertama saat melihat video dan pada dasarnya orang itu lebih suka melihat benda bergerak daripada sekedar foto itu sudah saya buktikan bagaimana saya memposting foto-foto dan gambar-gambar itu berapa orang yang berinteraksi dan setelah saya coba untuk bikin video ternyata video saya itu ada yang sampai tembus di 5.000 8.000 pemirsa jadi harus kita pahami bagaimana menjalankan usaha bisnis di media setelah kita paham bagaimana foto bagaimana editing dan bagaimana memberikan caption itu masuk dalam ranah pangkas gaptek kita harus pangkas gaptek nah yang tidak kalah pentingnya harus kita ketahui adalah etika di media etika di media itu apa bunda etika di media itu gini pada saat kita memposting barang kita pada saat kita mengunggah apa yang kita jual jangan sekali-kali menjatuhkan dagangan orang lain atau jangan sekali-sekali menjatuhkan usaha milik orang lain kenapa karena pemirsa itu akan melihat oh orang ini kok menjatuhkan si A orang ini kok menjatuhkan si B hanya untuk ingin kita naik justru sebaliknya apa yang kita lakukan itu akan menjatuhkan diri kita sendiri misalnya kita lihat si A posting karyanya atau posting dagangannya kita komen tapi komennya itu sifatnya menjatuhkan tidak mendukung tidak men-support bolehlah kita kasih masukan tapi masukannya juga masukan yang membangun masukan itu harus pada tempatnya misalnya dia bertanya tentang karyanya beri masukan dong bunda kita kasih masukan tapi kalau dia tidak membutuhkan masukan tidak usah dikasih masukan misalnya dia share karya dengan pedenya karyanya padahal jelek tidak usah di komen tidak usah dikasih masukan cukup kita like atau kita diem saja diem saja itu jauh lebih baik daripada kita komen tapi komennya menjatuhkan orang kenapa karena orang yang share foto atau share gambar baik berupa foto maupun video itu mereka sedang mencari pelanggan jadi jangan sampai kita menjatuhkan karena kalau kita menjatuhkan maka kita sendiri yang jatuh kenapa kok kita sendiri yang jatuh iya karena kita tidak punya etika yang kedua bangun image bukan jaga image tapi bangun image image itu kalau bahasa gampangnya itu pencitraan kalau dulu kalau dulu yang nama pencitraan itu ahkam pencitraan tapi kalau sekarang kalau kita punya usaha di bidang online pencitraan itu hukumnya wajib kita harus punya citra bahwa kita adalah pedagang yang amanah jadi kalau kita jualan online pamer itu hukumnya wajib pamer apa bukan pamer perhiasan bukan pamer kekayaan pamer karya itu hukumnya wajib jadi dengan pamer karya orang tahu kita punya karya dengan pamer usaha kita orang tahu kita punya usaha dan itu hukumnya wajib bagaimana orang bisa tahu kita punya usaha bagaimana orang bisa tahu kita punya karya kalau kita tidak pernah memamerkannya karena hp kita adalah showroom tempat kita memamerkan karya kita tempat kita beriklan tempat kita berpromosi agar apa yang kita jual itu jadi terjual nah image yang bagaimana yang harus kita bangun image yang pertama kita bisa memakai testimoni dari pelanggan kita pelanggan kita kirim BA bun karyanya bagus bun aku suka dengan bahannya bun dan komen-komen yang lain yang positif itu boleh kita boleh dan bahkan harus kita tunjukkan di media kita tunjukkan di akun kita sebagai bukti bahwa kita punya karya dan orang-orang suka dengan karya kita karena apa karena orang atau pelanggan calon pelanggan itu kalau mau berlangganan ke kita kalau mau memesan memesan sesuatu ke kita pasti akan melihat akun kita pelanggan yang jeli pelanggan yang teliti akan melihat akun kita seberapa banyak komen yang masuk seberapa banyak like yang masuk seperti apa komen yang masuk kalau komennya bagus like-nya banyak terus apa kita memposting memposting cara kerja kita amanahnya kita banyaknya pelanggan kita itu akan menjadi nilai lebih pelanggan yang akan jadi pelanggan akhirnya akhirnya memutuskan untuk untuk pesan ke kita jadi bangun image bangun image positif tunjukkan bahwa kita amanah tunjukkan bahwa kita punya karya tunjukkan bahwa karya kita disenangi oleh banyak orang itu yang akan menjaring itu yang akan menjaring calon pelanggan menjadi pelanggan kita demikian dari saya cara jualan online dan kaitannya dengan media mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga etika di media dan bisa membangun image sehingga kita sama-sama bisa maju bareng bisa sukses bareng jangan pernah saling menjatuhkan karena jika itu anda lakukan maka bukan orang lain yang jatuh tapi justru anda sendiri yang jatuh karena anda tidak punya etika pesan terakhir untuk jualan online itu kuncinya satu people buy you not your product artinya apa orang itu membeli karena kamu bukan karena produk kamu lo kok bisa bunda iya orang membeli karena kamu karena kenal kamu karena kamu baik karena kamu amanah karena kamu kredibel karena kamu menyenangkan dan lain-lain kenapa bukan produknya yang dibeli bukan karena produk yang kamu jual itu bukan cuma kamu sendiri yang jualan banyak sekali orang yang jualan produk seperti produk yang kamu jual maka kuncinya adalah people buy you not your product jadilah pribadi yang menyenangkan sehingga orang senang belanja di kamu demikian pesan dari saya bunda naura wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selamat menikmati